Untuk menghantarkan kita menjadi petunjuk yang bagus, yang juara, tentunya bagaimana ada tahapan-tahapan sendiri yang akan diberikan program-program oleh pelatih. Untuk tidak gugup saat sparring dan saat pertandingan, tentunya kita harus mempercapkan dari fisik, dari stamina, dari mental, itu dengan baik dulu. Dan pastinya kita butuh memang pengalaman bertanding atau jam terbang, membuat kita lebih bisa mengontrol emosi. Menu latihan tentunya bagaimana kita bisa melatih selain teknik, fisik, juga stamina. Dan kecepatan untuk menghantarkan kita menjadi petunjuk yang bagus, yang juara, tentunya bagaimana ada tahapan-tahapan sendiri yang akan diberikan program-program oleh pelatih. Biasanya akan meliputi fisik, teknik, stamina, dan mungkin jam terbang menurut saya juga cukup penting. Jadi semua hal itu harus dilengkapi. Dan di kelas ini saya juga akan memberikan trik, tips, dan cara-cara kita melakukan teknik-teknik bertinju yang baik. Cara menjadi ahli profesional Tentunya kita mengikuti tahapan-tahapan sendiri yang ditentukan oleh badan tinju profesional di Indonesia. Jadi pastinya kita sudah siap dulu untuk bisa masuk di dunia tinju profesional. Kita mendaftar di badan tinju itu dan kita melakoni pertarungan-pertarungan dengan atlet-atlet profesional juga. Saat kita menang, biasanya peringkat kita akan naik lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga ke depannya kita bisa menghadapi juara nasionalnya dulu. Berapa kali juga saya sempat mengalami kalahan, tapi saya mau belajar lagi, mau bangkit lagi waktu itu. Dan ada permasalahan-permasalahan juga di keluarga yang membuat kadang kita tidak konsen. Biasanya yang seputar itu ya. Masalah dengan keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan mungkin kepelatihan. Biasanya kalau saya sih, masalah-masalah seperti itu yang kadang membuat saya tidak bisa konsen dan fokus dalam berlatih. Cara saya ya itu dengan tetap fokus, mungkin menyampingkan masalah-masalah itu sementara, sehingga saya bisa terus fokus dalam berlatih. Jadi bagaimana kita memanage permasalahan di dalam hidup dan dalam pekerjaan kita tentunya. Ya motivasi terbesar saya tentunya bagaimana saya bisa meraih, mencapai cita-cita saya itu menjadi juara dunia. Bahwa saya sadari untuk mencapai itu semua, tentunya tidak lepas dari segala kerja keras kita, fokus kita, belajar untuk lebih baik. Dan yang terakhir, dan bukan kerja adalah kita terus berdoa, mohon yang terbaik buat apa yang kita inginkan. Ya motivasi saya untuk para petinju, bahwa kalian bisa meraih apa yang kalian nimpikan, menjadi juara-juara dunia asal. Kalian bisa terus bekerja keras, fokus, belajar terus untuk lebih baik. Dan jangan lupa adalah selalu doa meminta yang terbaik. Terima kasih telah menonton!